Bapak Irsa Meski menghadapi berbagai rintangan, kampanye akbar capres nomor urut 1 Anies Baswedan dipastikan dikelar 10 Februari 2024 di Jakarta International Stadium. Hal itu disampaikan oleh eksekutif tim nasional Amin Sudirma Said saat menghadiri deklarasi poros buruh untuk perubahan di Rubai Sports Center Jalan Yesudarso, Kota Pekanbaru, Riau. Pertemuan akbar yang menghadirkan sekitar 3.000 warga Riau ini disaksikan pengurus partai koalisi dan caleg DPR RI, DPRD Riau, dan DPRD Pekanbaru. Hadir pula kok kapten tim nas Amin Jumkur Hidayat. Dalam sambutannya Sudirma Said meyakinkan kemenangan pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan di Muhammad Iskandar semakin dekat. Hal ini menjawab kondisi negara yang membutuhkan arus perubahan karena sedang tidak baik-baik saja. Sudirma juga menambahkan rencana kampanye Akbar Anies di Jakarta International Stadium akan tetap berlangsung pada 10 Februari kena tiba-tiba yang terhadapi rintangan. Kena sudah mengalami perjalanan. Masih ingat kasus tempat yang mau dipakai untuk berkumbul di rewari kular, berkubur karungan juga ya. Berarti kita, ini kolom berlangsung dan itu bagian dari pembakar. Cuman memang dalam urusan gambarnya antara pembakar ini, manggung masalah luar biasa. Dan Pak Anies mengatakan ini seperti air yang sedang mengalir. Dan aspek nasib beruban, jangan dihalang-halangi. Karena akan menjadi kesuatian berdasarkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.